Halo Youtube, Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi dengan Bang Sandi TV Channel aduh lama banget gak nge-upload video di Youtube ya sepertinya subscriber-subscriber sudah pada kangen waduh kegeeran Bang Sandi oke dan buat kalian yang mungkin baru aja mampir ke channel Bang Sandi TV, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe ya jangan sungkan untuk tekan tombol subscribe dan juga tekan juga ini ya loncengnya biar kamu dapat pengingat setiap postingan Bang Sandi yang terbaru atau mungkin video yang Bang Sandi yang terbaru yang Bang Sandi upload ya itu kan jadi kelepotan ngomongnya lama gak nge-upload ini dan di channel Bang Sandi TV ini juga menyuguhkan berbagai macam video bukan hanya tentang RTRWnet tetapi juga tentang hobi dan lain sebagainya oke sesuai dengan judul video yang sudah Bang Sandi tulis yaitu pentingnya menambahkan komentar pada host mikrotik oke kali ini gak ada video subscribe-subscribe jadi videonya langsung jadi kenapa Bang Sandi mengangkat judul ini jadi buat teman-teman semua yang mungkin baru ya dalam mengarungi dunia mikrotik waduh alay banget ya mas Andi ya nah jadi di dalam sebuah host mikrotik itu ya yaitu di menu hotspot ya yaitu di IP hotspot ini itu ada host yang mana host ini artinya adalah alamat IP dan juga alamat MAC address ya MAC address dari device-device dan juga perangkat-perangkat yang terhubung kepada access point kita atau jaringan kita gitu ya nah terkontau disini ada sekitar 43 items ya yang terkoneksi yaitu ada yang memiliki MAC address yang sama tetapi dengan IP yang berbeda nah mungkin itu yang terhubung pada repeater-repeaternya Bang Sandi oke nah pada judul itu pentingnya memberikan komentar atau komen pada host itu maksudnya adalah kita akan dengan mudah untuk mengetahui IP tersebut dan juga MAC address tersebut milik siapa gitu ya nah misalkan kita mau nambah klien baru nih si klien baru sudah kita setting untuk IP dan juga MAC addressnya untuk kita bindingnya di IP binding nah kali ini kita bisa melihat di host ini yang sudah terkoneksi contohnya seperti yang mana ya ah ini disini kita lihat masih D D ini artinya dia masih dinamik atau masih mendapatkan IP DHCP oke oke mohon maaf tadi video terjedak ya aduh saya jadi lupa nih apa yang saya omongin barusannya oke anggap saja disini dengan MAC address 14.24D .267.200.28F .250 dengan address yaitu 192.16840.174 to address 192.16840.122 ini maksudnya dari IP dia yang 40.174 dirubah menjadi 40.122 secara otomatis ya karena ini sifatnya DHCP jadi dia mendapatkan IP dinamik bukan static nah misalkan kita ingin membinding device ini device ini ya device ini kita mau binding dan kita pengen permudah supaya kita ingat ini device-nya siapa gitu loh kita anggap saja disini adalah klien handphone yang minta untuk handphonenya dibinding biar tidak usah memasukkan kode voucher di login pack lagi nah disini yang sudah kita klik berwarna biru yang ini ya yang tuh addressnya 40 wah sudah hilang ya waduh sorry rupanya klien tersebut handphonenya sudah terputus dari access point alias idle time-nya sudah sampai gitu ya oke kita ubah nah ini dia berubah ya dari 41.74 menjadi 40.3 gitu loh tapi perintinya disini bukan masalah IP tapi kita pentingnya untuk menambahkan komen pada MAC address dan IP tertentu untuk mempermudah kita mengingat klien tersebut ya seperti contohnya disini yang sudah saya kasih komentar dan kita bisa melihat secara langsung disitu oke langsung saja ke tutorialnya kita klik kanan dulu untuk device yang ingin kita binding dengan komentar klik kanan kita klik make binding untuk MAC addressnya ya anggap saja ini MAC address dan juga MAC address IP dan MAC address sudah sesuai ya disini kalau ingin bypass kita pilih bypass ya pilih bypass kemudian nah disini jangan lupa untuk menambahkan komen komen disini misalnya namanya Udin bulanan Udin bulanan misalkan si Udin ini dia bulanan gitu ya mau bayar bulanan kita klik ok kemudian kita klik ok kita lihat muncul apa enggak Udin bulanan nah di atas sudah muncul ya si Udin bulanan jadi si Udin bulanan ini sudah dalam mode bypass secara ini static ya secara static jadi dia sudah bisa membuka internet tanpa harus login login lagi di login pack gitu jadi kita bisa memantau si Udin dia pakai bandwidth kita lagi berapa MB gitu berapa dia lagi menggunakan bandwidth download ataupun uploadnya gitu ya dan disini seperti contoh yang sudah ada contohnya disini ada 1 2 3 4 5 dan sampai 18 ini adalah klien saya yang saat ini sedang aktif contohnya disini yang lagi aktif main internet nah ini yang saya klik adianjang 07.rt spasi adianjang nah ini terserah kalian ya ingin namain kayak gimana yang penting kode-kode itu hanya kalian yang tahu disini untuk downloadnya ya downloadnya Bang Adianjang ini lagi pakai 800 kbpsan atau sekitar 1 mbpsan ini ya 1 mbpsan uploadnya cuma 13 kbpsan ini seperti itu kan kita ngeliat nih bisa ngeliat oh si adianjang lagi pakai bandwidth sekian dan dia pasti lagi aktif gitu loh dan kita juga mempermudah untuk mengetahui siapa-siapa saja yang lagi aktif atau mungkin lagi gak aktif dan kita bisa memantau server kita kenapa dia gak aktif atau mungkin kenapa dia tidak terkoneksi di host gitu dengan adanya komentar ini kita bisa mempermudah untuk mencari user-user ataupun klien-klien kita yang sedang aktif ataupun tidak ya repeater kita pun kita bisa kasih komentar oh repeater saya sedang berfungsi ataupun tidak gitu ya oke rekan-rekan semuanya untuk komentar-komentar ini hampir di setiap tab yang ada disini itu bisa ditambahkan komentar ya terutama di host dan juga IP binding ini kita bisa menambahkan komentar dan juga di simple kui ya simple kui atau mungkin simple q ini bisa kita tambahkan untuk komentar nah disini seperti disini contohnya bayar tanggal 5 bayar tanggal 5 bayar tanggal 8 sekian dan sebagainya gitu ya mau kamu kasih komentar apa yang penting hanya kamu yang tahu oke nah aduh aduh kangen ya kangen ya buat teman-teman yang sudah subscribe saya di ucapkan thank you banget yang sudah sering like juga saya di ucapkan thank you banget dan buat kamu yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe karena mudah-mudahan di beberapa hari ke depan bisa upload-upload video terbaru oke bang saya di pamit dulu dadah dadah